4.000 generasi yang sudah tercuci otaknya dengan ajaran-ajaran yang menyimpang daripada ajaran dibawa oleh baginda Rasul Genjeng Nabi Gita Muhammad dimana nilai penyimpangannya? Al-Fatihah Alhamdulillah para pemirsa catatan demokrasi dimana anda berada kita sudah dapat pencerahan dari para narasumber kita yang luar biasa baik dari yang pro maupun dari yang kontra yang jelas bagi saya yang pertama sebagai nasihat kepada seluruh umat Islam jangan gegabah masukkan anak ke pesantren sekarang banyak pesantren yang modelnya jadi bentuk kepengkaderan dari kelompok-kelompok tertentu harus jelas kemana pesantren itu aliansinya walaupun dipisahkan NNI kemudian PJ Panji Gumilang PG dan juga Azaitunnya tapi ingat yang namanya pemimpin itu yang menentukan segala-galanya Azaitun dipimpin oleh Panji Gumilang disitu bukan sekedar ada ajaran tapi doktrin yang ditanamkan dan ini sudah terbuka di kanal Youtube milik Azaitun gak bisa anda membantah dan jangan coba-coba dibantah kita berada dalam sekarang ruang kaca yang terbuka gak bisa anda bohongi dan jangan coba-coba anda berbohong cuman yang sekarang semi-risk oke lah tadi dikatakan kalau NII yang merupakan akar dari segala bentuk teroris tidak dimasukkan DTTOT justru kita bertanya ada apa semua itu sehingga akhirnya equality before the law hanya menjadi sebuah kacang-kacangan cerita panjang dalam Republik ini ini kesempatan buat siapa? buat pemerintah Jokowi hari ini yang merupakan akhir jabatannya jangan tinggalkan perkasus ini kalau Jokowi pemerintah kita presiden kita ingin berhasil dan memiliki nama reputasi yang baik selesaikan segera kasus Azaitun dan Panji Gumilang ini yang kita harapkan jangan coba-coba lagi bermain dengan umat Islam jangan dijadikan umat Islam sebagai sarang dan kadal sasaran yang negatif korban sudah banyak saya bukan sayangkan 1200 hektare itu kecil tapi 4000 generasi yang sudah tercuci otaknya dengan ajaran-ajaran yang menyimpang daripada ajaran dibawa oleh baginda Rasul kanjeng Nabi Gita Muhammad dimana nilai penyimpangannya? gak usah saya jelaskan satu persatu diantaranya begitu menghinakannya Al-Quran Al-Quran dikatakan kaudun Nabi sabdanya Rasul apakah gak itu penghinak? apakah itu penistan? dan itu disampaikan oleh santrinya apakah ini gak memalukan kita umat Islam? andaikan negara Islam yang lain mendengar itu alangkah tercorengnya kita sebagai umat Islam di Indonesia kesempatan kita untuk umat Islam yang mengaku anda sebagai umat Islam cinta kepada Al-Quran sekaranglah media untuk kita tegakkan yang selurus-elurusnya wabillahi topik wal-hidayah sumaridu wal-inni wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati